selamat menikmati dan jangan lupa untuk senantiasa berpasrah diri kepada Allah SWT jadi kita harus tawakal setelah kita berusaha agar mendapatkan keberkahan dalam kehidupan ini, oke guys disini ada sebuah request daripada teman-teman sekalian ramai yang tak pernah dengar tentang revolusi buruk di Baitul Magdis Ustadz Awani Muhammad, kita nak belajar lagi kepada Ustadz Awani Muhammad macam mana istilahnya sejarah ataupun bisa dikatakan disini revolusi buruk, buruk ini adalah makhluk Allah SWT yang dikirim oleh Allah SWT untuk membawa Nabi Muhammad SAW ketika Israq Mi'raj, nah teman-teman semua langsung saja kita upload videonya, let's go oke guys jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe linknya di deskripsi ya dalam banyak-banyak yang kedua untuk menguatkan dan memperkukuhkan keputusan tadi dalam hidup kita ada banyak hal ada perkara yang melibatkan akidah, ada perkara yang melibatkan ibadah, ada perkara yang melibatkan muamalah, ada perkara yang melibatkan munakahat, ada perkara yang melibatkan jenayah, ada perkara yang melibatkan pendidikan ekonomi, hatu kita ambil Lihat ringkas. Akidah. Dalam bab akidah, Islam, Allah mengajarkan kita menerusi firman dan wahyu supaya berakidah dengan akidah tauhid. Allah cuma satu. Tidak beranak, tidak diperanakkan. Semua makhluk, semua benda bergantung pada dia. Tapi dalam masa kita hidup ini, ada orang percaya Tuhan itu tiga. Tuhan itu berkeluarga. Tuhan itu bentuk macam ini. Tuhan mengambil rupa macam ini. Tuhan dipatungkan macam ini. Tuhan diedolakan macam ini. Tuhan dirupakan macam ini. Dalam banyak-banyak ini, hak mana paling tepat? Inilah Quran ajak. Qulhuallahu ahai. Hak satu betul, hak lain lingkup. Jadi kalau kita tak mahu ambil panduan Quran, aku rasa hak tiga ini betul. Hak tiga betul, lingkup. Aku rasa jenis lidah berjelir. Ini Tuhan nak betul, lingkup. Jadi Tuhan mengajak satu. Bab ibadah pun sama. Cara nak mengabdi, cara kita nak beribadah yang paling tepat ini. Quran ajak melalui hadis-hadis dan petunjuk Nabi. Orang lain pun beribadah. Ada cara dia, ada kaedah dia, ada ritual dia. Tapi hak terbaik ini. Jadi ikutlah hak ini. Semua bidang itu untuk memperkuatkan. Lepas itu nak beza hak dan batil macam mana. Kan dalam Quran banyak cerita. Cerita Nabi-Nabi tak berhenti. Cerita Nabi-Nuh dengan kaum dia. Nabi-Nuh itu sikit saja pengikut dia. Hak penentang dia ramai. Walaupun penentang dia itu ramai, pengikut dia sikit. Yang hak, hak mana? Yang batil, hak mana? Hak batil itu pengikut Nabi-Nuh ke? Penentang Nabi-Nuh. Hak batil. Penentang dia hak batil. Walaupun ramai, tapi oi, duduk lawan Nabi. Walaupun ramai duduk sembah berhala. Maksudnya bila mereka ini dihukum, mereka ini salah. Jadi hidup kita jangan pilih hak salah itu. Maksudnya hak sembah berhala itu salah. Hak lawan Nabi itu salah. Jadi hari ini jangan dah nak pergi bersekongkor dengan geng penyembah berhala. Geng hak lawan Nabi. Geng hak lawan Rasul. Hak petunjuk betul duduk di Nabi-Nuh. Mari Nabi Hud, materialisme. Mengagungkan keduniaan. Lupakan ibadat. Lupakan syariat. Lupakan kerohanian. Lupakan akhirat. Jadi nak pilih hak mana? Nak pilih lawan Nabi Hud ke? Pilih Nabi Hud. Mari Nabi Salih. Ada cara dia. Mari Nabi Lut. Ada cara dia. Mari Nabi Syu'ib. Ada cara dia. Mari Nabi Ibrahim. Semua itu Allah tunjuk. Hak hak, hak batil. Bukan dia kira kuantiti. Banyak sikit. Kualiti. Hak mana Allah hukum, hatulah. Hak teruk. Hak mana Allah hukum, hatulah. Kita jangan ikut. Dulu Allah hukum terus. Kita hari ini Alhamdulillah. Kalau nak kira patut Allah hukum, lama dah. Betul. Allah. Berhala zaman Nabi Nuh ada lima orang je. Berhala zaman kita ada berapa? Lima orang ke? Lima ribu ke? Lima puluh ribu? Patut nak hukum, hukum sini. Zaman Nabi Lut. Laki dengan laki. Perempuan dengan perempuan. Zaman kita laki-laki, perempuan perempuan, laki binatang, kambing lembu semua. Dia bantai. Kalau lepas tu nak hukum, hatulah. Hak inilah. Allah. Kita lagi teruk. Sebab apa yang Quran cerita, semua penyakit tu akan mari semua. Akhir zaman. Akan mari himpun sini. Jangan sangka Iblis tu bodoh. Jangan sangka Dajay tu bodoh. Allah kerit mereka untuk bawa fitnah. Mereka tahu apa fitnah yang sesuai untuk setiap zaman. Zaman dulu, inilah fitnah dia. Zaman ni, inilah fitnah dia. Zaman tu, inilah fitnah dia. Era ni, inilah fitnah dia. Millennium ni, inilah fitnah dia. Zaman kita, mereka ada gerakan dan agenda. Apakah fitnah terbaik untuk menyesatkan akidah umat manusia. Zaman berubah, pattern pun berubah. Zaman berubah, gaya pun berubah. Zaman berubah, cara mereka pun berubah. Zaman berubah, mereka tak akan kekal dengan statik-taktik yang lama. Nampak tu? Okey, kembali. Hari raya yang ketiga. Dah kehabis lapan raya ni? Azan dah, tak apalah. Tak apalah bihan ni. Raya yang ketiga, disebut Rosh Hashanah. Rosh Hashanah sama juga Islam. Kita sabut setiap satu muharam. Satu muharam, awal hijrah. Tahun baru dalam kalender kita, satu muharam. Rosh Hashanah ni, tahun baru bagi mereka. Tahun baru bagi orang-orang Yahudi. Tetapi, mereka menyambutnya pada bulan yang ketujuh. Walaupun tahun baru, mereka sambut pada bulan yang ketujuh. Bulan ketujuh, Isan, Iyar, Shivan, Tamuz, Af, Elul, Tishri. Mereka sambut satu dan dua Tishri. Satu dan dua Tishri, mereka akan sambut hari yang dikenali sebagai Rosh Hashanah tahun baru. Tahun ni juga dikenali sebagai Yom Haddin. Bagi orang-orang Yahudi. Yom Haddin bermaksud hari keadilan dan hari penghakiman. Kerana pada hari ini, mereka semua kembali bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada Tuhan mereka. Istilah Tuhan di sisi orang Yahudi disebut Yahweh. Yahweh. Asal Yahweh ni Yahwah lah. Yahwah. Yahwah. Jadi orang Yahudi menganggap Allah tu lain. Yahweh tu Tuhan sebenar. Kita sebut Allah-Allah ni tak betul. Padahal sama sahaja sebenarnya. Mereka yang tak memahami. Kembali. Tahun baru lah secara mudah mereka akan sambut. Pada tahun ni juga dikenali sebagai Hari Sangkala. Hari Sangkala. Sangkala ni apa? Yang kita sebut Sangkakala tu lah. Terompat Hari Sofa. Hari ditiupkan Sangkakala. Bukan Sangkakala. Hak Israfil tu. Kan orang Yahudi ni. Ritual keagamaan mereka. Mereka ada tu kan. Hak jenis macam trompet bengkok-bengkok tu. Itu trompet ritual. Trompet peribadahan mereka. Dulu pun samalah. Keh trompet lah jadi revolusi buruk dulu. Tentu kita ingat revolusi. Pernah dengar tak revolusi buruk ni? Dia resul buruk macam ni. Dulu waktu hak awal-awal dulu tu. Orang-orang Yahudi diberi. Diberi kelonggaran untuk pergi ke tembok ratapan. Tembok ratapan. Tahu dinding ratapan. Hak satu-satunya kawasan hak tinggal dulu. Hak lain hancur dah. Hak tu lah hak tinggal. Tembok ratapan. Tempat Nabi tambak buruk dulu. Jadi mereka pergi situ duk menangis. Duk mengenangkan kejatuhan kerajaan Yahudi. Kemusnahan, kehancuran Yahudi. Mereka pergi duk baca kitab Taurat tu. Duk hanggup-hanggup kepala tu kan. Pakai topi, rambut jaling pakai tu. Tiba-tiba tak cukup dengan orang bagi. Kelonggaran tu siap bawa dah. Bawa benda tu lah. Pompeng-pompeng-pompeng situ bergaduh. Jadilah revolusi dengan orang Islam. Dipanggil revolusi buruk. Orang Islam hambak balik. Orang Islam halau balik. Jadi mungkin ada malam ni. Bawa pernah dengar tentang revolusi buruk ni. Yang pernah berlaku di bumi Baitul Maqdis. Oke. Oke kembali. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Dah selesai guys. Dan itulah tadi ya. Penyampaian daripada Ustaz Awni Muhammad. Berkenaan dengan hari raya yang ketiga. Umat Yahudi guys. Yaitu. Bisa dikatakan. Apa ya. Di awal. Tahun. Islam. Yaitu Satu Muharram. Seperti itu guys. Dan disitu ada hari pengampunan. Hari pengadilan. Dan lain sebagainya. Ya. Dan pernah juga terjadi. Ya. Tentang judulnya tadi. Yaitu. Revolusi buruk di Baitul Maqdis. Dan saya juga baru pertama kali tahu guys. Tentang revolusi buruk di Baitul Maqdis ini. Ya. Dimana Ustaz Awni juga menyebutkan bahwasannya. Orang Yahudi itu. Meratapi disana. Di tembok retapan seperti itu. Baca kitab Taurat. Dan lain sebagainya. Lalu ada kejadian. Ya. Dimana. Orang Yahudi ini membawa trompet itu ke situ. Sehingga pergaduhan terjadi. Dengan umat Islam. Seperti itu guys ya. Nah. Semoga mendapat pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Awni Muhammad. Berkenaan dengan revolusi buruk di Baitul Maqdis. Dan juga penerangan-penerangan. Yang mana Masya Allah ilmunya ini. Saya baru tahu guys. Istilahnya dimana orang Yahudi itu mempunyai ada tiga hadiraya. Kalau tidak salah ya. Ustaz Awni yang pertama kali mengatakan tadi. Di part awalnya. Di menit-menit awal. Dan beliau mengatakan hadiraya ketiga. Yaitu hadiraya di tanggal 1 Muharram. Seperti itu guys ya. Tapi kalau di bulannya orang Yahudi itu ada di bulan ketujuh. Seperti itu guys. Ya Allah. Oke mungkin itu saja video kali ini guys. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya apa-apapun. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah sokong dan support channel ini. Dan senantiasa kita doakan guru-guru kita guys. Ustaz Awni Muhammad. Ustaz Badrishya. Ustaz Azharidrus. Ustazullah Khairi. Dan ustaz-ustaz yang lain ya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemuliaan bagi mereka. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan bagi mereka. Ya kan. Dan dari mereka ini kita dapat belajar guys. Meskipun hanya di dalam Youtube. Ustaz Sam Sul Debat. Dan banyak Ustaz-Ustaz Malaysia yang lainnya. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih. Mungkin itu saja video kali ini guys. Apabila ada salah kata saya mohon maaf ya. Semua yang benar dari Allah SWT. Dan kesalahan itu kebodohan daripada saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax